Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Messi absen Orlando City vs Inter Miami imbat Orlando City vs Inter Miami berlangsung di Inter & Co Stadium Daniel Messi absen memperkuat Inter Miami karena cedera Duel ini tuntas tanpa pemenang dengan skor kosong-kosong Dengan hasil ini, Inter Miami masih di puncak kelas main wilayah timur dengan 28 poin Orlando ada di rutan ke-10 dengan 13 poin Gerrard tegas bilang mau salah tetap di Liverpool Rumor Mamed Salah mau direkrut klub-klub Arab Saudi menguat lagi Steven Gerrard, sang legenda The Reds, tegaskan salah tetap di Anfield Hal itu terjadi dalam suatu jumpa pers baru-baru ini Dia akan tetap di Liverpool, jelasnya seperti dilansir dari tribunan Bruno Fernandes akan bertahan di MU? Bruno Fernandes menjawab spekulasi masa depan di Manchester United Pemain Portugal itu akan bertahan di Old Trafford Asal klub masih membutuhkannya Saya akan di sini sampai klub menginginkan saya dan klub ingin saya menjadi bagian dari masa depan Kata Bruno Fernandes di Skyport Manchester City si pelawan West Ham, Arsenal perlu wat-wat Manchester City melawan West Ham United di pekan terakhir Liga Inggris musim ini The Citizen punya catatan sangat sipsat menjamu dehemat Manchester City terakhir kali kalah dari West Ham di Etihad Stadium pada 19 September 2015 Chelsea gacor di akhir musim demi bisa tampil di Eropa Chelsea tampil terginas menjelang akhir musim Liga Inggris 2023-2024 Hasrat ingin tampil di kompetisi Eropa jadi motivasinya Juventus sudah capai semua target Juventus meraih trofi pertamanya musim ini dengan menjuarai Coppa Italia Dusan Wolfing menegaskan bahwa Juventus sudah memenuhi semua target musim ini Sebab Juventus juga sudah mengamankan tiket ke Liga Champion musim depan Premier League mau hapus par musim depan? Muncul wacana video yang sistem free free mau dihapuskan dari Premier League Teknologi itu dianggap membawa dampak negatif dalam pertandingan Pengumutan suara 20 klub anggota akan dilakukan guna menentukan masalah ini Dalam rapat umum tanggungan Premier League 6 Juni 2024 Roma habis bensin Es Roma belakangan tersel-sel menjalani kompetisi termasuk gagal ke final Liga Eropa Roma dinilai sudah kehabisan tenaga Dear PSSI, Apalah Sanai dan Harga Tiket Timnas Indonesia? Hampir semua kategori tiket pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 naik lebih dari 100% Banyak netizen yang meluapkan kecewaan di media sosial terkait dengan kenaikan harga tersebut PSSI punya pemenang untuk menentukan harga tiket Namun diharapkan ada penjelasan Kekalahan dari Guinea jadi pengalaman berharga Sinteo Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Timnas Guinea U23 di Playoff Olimpiade 2024 Sinteo menegaskan bahwa hal itu menjadi pengalaman berharga Tottenham sudah terlalu kental dengan kultur mediocre Jami Redknapp ikut bereaksi tentang komentar yang dilontarkan oleh Ange Postekoglu Usai mantan timnya itu ditumbangkan Manchester City Postekoglu menyebut fondasi Spurs sudah rapuh, baik dalam maupun luar lapangan Redknapp menilai budaya mediocre seperti itu sudah terlalu lama menjangkit The Lily Whites Itu adalah budaya yang sudah tercipta sejak lama di klub ini Saya berada di sana Saya tidak pernah merasa ada mentalitas pemenang Ujar Redknapp Kemenangan untuk Mauricio Pochettino Cole Palmer kembali menjadi bintang Chelsea Kali ini bintang berusia 22 tahun tersebut menjadi kunci kemenangan Chelsea 21 atas tuan rumah Brickden Kemenangan ini membuat Chelsea menjaga peluang mereka tampil di ajang Liga Eropa Semua ini karena pelatih kami Semua pemain di sini mencintai pelatih dan kami ingin berjuang untuk dirinya Pada akhirnya kami yang akan menentukan untuk meraih posisi ke-6 Kata Cole Palmer setelah laga berakhir Anthony Garden akui kekalahan Newcastle dari Manchester United Newcastle United meraih hasil yang sangat mengecewakan pada pertandingan tunda pekan ke-34 Premier League musim ini Pasalnya saat mereka tandang ke markas Manchester United y'all report The Magpies menelan kekalahan dengan skor tipis 3-2 Selepas laga usai, Anthony Garden menilai secara keseluruhan timnya tampil mengesankan Namun ia juga mengakui kekalahan yang diterima oleh timnya Sempat dilirik Liverpool, Catherine Turam kini bisa dibeli dengan murah Setelah rumor ketertarikan dari Liverpool nihil pada musim panas lalu Gelandang odisi Nice y'all, Catherine Turam kini diklaim bisa dibeli dengan harga murah Media Perancis yakni Nice Martin melaporkan bahwa Dengan sisa kontrak 1 tahun, Nice kini bisa menjual Catherine Turam Dengan harga kisaran 15 juta euro hingga 20 juta euro Meski tidak tampil mengesankan musim ini, Turam telah membuat 27 penampilan untuk Nice FIFA Pastikan Piala Dunia Antarklub Wanita akan berlangsung pada 2026 Presiden FIFA Gianni Infantino mengungkapkan rencana mereka untuk memperkenalkan Piala Dunia Antarklub Wanita Sebagai bagian dari rencana untuk merevolusi sepak bola wanita Edisi pertama Piala Dunia Antarklub Wanita diusulkan dimulai pada Januari sampai dengan Februari 2026 Dan turnamen yang diikuti 16 tim itu akan diadakan setiap 4 tahun FIFA yang dewanya bertemu sebelum Kongres FIFA ke-74 di Bangkok Tidak memberikan rincian lebih lanjut pada tahap ini Selama Euro 2024, UEFA hanya izinkan kapten yang berbicara dengan wasit Kapten akan menjadi satu-satunya yang diizinkan berbicara dengan wasit di Euro 2024 Dan mendiskusikan keputusan selama pertandingan Keputusan ini dibuat dalam upaya memfasilitasi komunikasi yang lebih jelas Jika ada pemain lain yang ditemukan mendekati wasit dan menunjukkan tanda-tanda tidak hormat atau tidak setuju Mereka akan mendapat kartu kuning Rosoneri mengatakan para pelatih dan pemain menyambut baik pendekatan baru ini Kylian Bape dukung Usman Dembele gantikan perannya di PSG Kylian Bape mendukung pemain sayap Usman Dembele untuk sukses di Paris Saint-Germain dan mengisi tempatnya Setelah dia memutuskan keluar dari klub Saya telah berbagi ruang ganti dan bermain dengan pemain luar biasa seperti Dembele yang ada di sini Dia adalah seorang teman dan suatu hari nanti dia akan menerima penghargaan ini Kata Bape pada acara penghargaan Ligue 1 Ditanya rumor transfer Malik Tiau fokusnya bertahan di Milan Awan badai berkumpul di atas Milan Nelo selama beberapa bulan terakhir Perubahan diperkirakan akan terjadi di tingkat squad Dan beberapa pemain dibutuhkan untuk memperkuat tim di musim depan Back AC Milan Malik Tiau pertama kali ditanya tentang rumor bursa transfer yang terus mengaitkannya dengan beberapa klub Malik Tiau tegaskan jika fokusnya sekarang adalah menuntaskan musim bersama Milan Dan prioritas utamanya bertahan di San Siro TNA Juventus telah kembali Masi Miliano Allegri mengatakan bahwa Juventus layak merengkut trofi Coppa Italia setelah performa yang ditunjukkan di sepanjang pertandingan Pasca pertandingan, Allegri tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya terhadap gelar yang didapat oleh Juventus Saya sangat senang untuk para pemain, mereka bekerja dengan baik Saya sangat senang dengan malam ini karena tidak pernah mudah untuk menang Tetapi itu ada dalam DNE Juventus, kata Allegri Safi Hernandez berjanji coba untuk bersaing dengan Real Madrid Manager Barcelona Safi Hernandez memberikan sedikit informasi tentang strategi transfer mereka musim panas ini Dia menyatakan bahwa perubahan akan segera terjadi sambil meminta pemahaman tentang situasi ekonomi Safi Hernandez berjanji akan coba untuk bersaing dengan Real Madrid Dengan klien Mbappé yang akan tiba musim panas mendatang di Real Madrid Yang meminta pengertian dari para pendukung Blaugrana Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Sub indo by broth3rmax